Kamu... Semburu gak sama Mr. J? Masih ada rasa pedulinya gak? Dengan kondisi dia. Soalnya kan kamu mesti suka kepon. Satu artis yang sedang terkendala kasus pornografi Dan dia tidak mengiakan bahwa itu dia. Apakah seorang nintra bisa mendeteksi kalau... Bisa. Bisa. Jadi kemarin bongong kebenaran. Boong. Halo semuanya! Selamat datang kembali ke Sharyfine Channel! Di video kali ini sedikit berbeda. Sebenernya ini masih di hari kedua aku di Jogja. Pokoknya ini vlognya masuk ke day 2 Jogja. Tapi kita kedatangan someone special. Yang biasa sering aku promosiin di Instagram aku. Kalo kalian pengen ngebaca karakter pasangan kalian. Lewat tulisan tangan ataupun face detail. Kalian bisa langsung aja kontak nintra official. Itu aku sering promosiin kan. Sekarang kita datangkan orangnya langsung kesini. Baik. Hanya di channel Tasha Revina. Kita bisa meramal. Tasha Revina nih. Jadi coba Nint. Lo jelasin dikit Nint. Apa sih? Lo tuh sebenernya apa gitu? Jadi basic pendidikan gue itu. Gue lulus S1 S2 Psikologi. Tepatnya di Ubaya gitu. Terus gue kan suka baca karakter gitu. Nah gue bisa ngebaca karakter orang dari face detail. Face detail sama graphology. Nah terus kemudian dari tanda tangan graphology untuk karir. Oh ya baik. Nah kemudian gue belajar tarot nih gitu. Jadi tarot itu untuk karir masa depan. Bawa gak tarotnya? Gak bawa. Terus terus? Jadi gue emang suka di bidang kayak personality. Kayak supranatis kayak gitu. Oke. Tapi gue pernah denger nih dari netizen nih. Katanya kata netizen pernah bermasalah sama mbak yang diseberang sana. Iya jadi mbak yang seberang sana itu. Yang seberang sana yang namanya? Sama. Ya itu. Itu gimana ceritanya bisa bermasalah itu? Gini mbak yang seberang sana itu mantan sahabat sebenernya. Oh really? Iya mantan sahabat. Jadi pas aku belum booming gitu. Dia yang membuat ide gitu. She helps you. She helps me. Setelah aku udah dapat. Nah ada salah satu klinik gitu. Ada salah satu klinik yang endorse dia sebelumnya. Nah kemudian dia berhalangan gitu. Nah akhirnya. Dari salah satu klinik itu. Kan dia udah nyewa fotografer nih. Pastinya dia pindah ke aku. Karena taunya kayak misalnya Tasha sama aku gitu ya. Nah setelah itu akhirnya. Si itu sebelah itu. Si mbak itu. Merasa kok ini klien-klien gue yang jadi keu. Oh jadi akhirnya di intervensi ya. Baik. Oke lah. Kalau itu kita ga usah jelasin panjang lebar. Nanti jadi satu podcast sendiri disini kan. Oke oke. Oke. Gimana Nin? Lo kan udah biasa nih ngebaca karakter orang. Terus habis itu. Apa namanya kayak. Apa ya? Memprediksikan gitu ya. Gue ngertanya dong. Berarti kan kalau tadi katanya bisa baca muka. Berarti beda dong sama pertama. Kalo yang baca tarot beda dong. Beda. Ada ilmunya. Ada. Jadi kalau mikro ekspresi itu dilihat dari wajah ekspresinya. Berarti memang ada pelajarannya ya. Ada. Jadi sekali lagi ditekankan disini. Kalo Ninra ini sebenernya bukan per amal. Dalam tanda kutip yang gue bisa ngeramal kehidupan lo kedepannya kayak gimana. Not like that. Tapi ini lebih ke. Tapi ini lebih ke bisa dibilang lebih ke apa namanya. Mendeteksi karakter orang atau. Ini orang kira-kira lagi bohong atau engga ya. Itu tuh ada ilmunya. Ada pembelajarannya. Seper sekian detik itu di jidat lo gitu. Kalo misalnya lo ngomong sama orang. Seper sekian detik itu pasti keliatan serutannya. Oh ya. Dan itu dari situ juga bisa dilihat itu tuh bukan ilmu dalam tanda kutip yang ilmu hitam segala macem gitu. Gak berarti kan kalo yang gak percaya beramal kan sebagian agama juga beramal. Karena dosa dan lainnya bukan beramal. Iya bener-bener. Jadi bisa dibilang ada ilmunya. Ada ilmunya. Pake logika. Ilmu psikologi. Berarti kalo misalkan ada salah satu artis yang sedang terkendala kasus pornografi. Nah. Dan dia tidak mengiakan bahwa itu dia. Apakah seorang nintra bisa mendeteksi kalo... Bisa. Boong. Boong atau bener. Boong atau bener. Boong. Boong. Jadi kemarin itu aku kan sempet booming kan ya. Maksudnya dia sempet booming kan. Lihat dimana-mana gitu. Dari sisi pakaian ya segala macem ya. Itu emang sama. Dan pada saat diwawancara juga kan gitu. Aku melihat dengan detail. Aku sempet zoom. Itu seperti sekian detik. Ini ya. Itu dia sempet kayak ada kerutan ya. Orang boong itu. Jadi apa ya. Istilahnya pandangannya itu ke kiri gitu. Kayak mikir. Kayak gitu. Jadi sepersekian detik itu dahinya itu berkerut sih. Sebenernya kalo ciri-cirinya orang boong gitu. Oh. Well. Baik. Berarti. Aku sekarang mau ngasih. Aku disini. Oke disini kita bakal bikin a game. Kita. Let's make a game. Here. Jadi. Kalo untuk mendeteksi karakter mungkin nanti. Kita bisa ngobrol habis makan ya. Sekarang aku mau nanya beberapa pertanyaan. Oke. Ke Juna. Dan Juna nanya balik ke aku. Oke. Nanti kamu jadi lie detectornya. Oke. Bisa. Jadi dia. Bisa. Jadi Nina bakal mendeteksi apakah gue lagi bohong. Atau Juna lagi bohong. Iya. Bisa ya. Apa sayang? Ya itu dia nyembelin. Nyembelin ya udah. Dia nyembelin banget. Ternyata tau gak sih. Kok disini makan-makin. Ternyata kayak kayak. Kayang gitu. Oke. Kita. Are you ready for this? Oke. Jadi. Kita mau. Main. Bohong atau jujur. Jujur atau bohong. Oke. Apalah itu ya. Seterah lah ya. Nanti Nina disini bakal mendeteksi kalo. Jawaban kamu itu jujur atau bohong. Begitu juga sebaliknya. Iya. Oke. Sekarang aku mau nanya sama kamu. Kamu yang rapi duduk ya. Iya bener. Ngadep. Ngadep. Aku mau nanya ini. Kok gue defikan sih? Aku mau nanya. Nira. Siap ya. Perhatikan dia ya. Dia aja nih. Ini cuma jawab. Jadi jawab ya. Pertanyaanku. Oh iya. Pertanyaanku dijawab. Kamu. Cemburu gak? Sama. Mr. J. Cemburu dalam hal apa nih? Ya cemburu. Engga. Pertanyaannya cemburu atau engga? Eh buat apa dulu cemburunya? Ya cemburu dalam apa pun itu. Pada saat itu sampe hari ini. Cemburu. Terus kalau sekarang? Kalau sekarang lebih bukan cemburu nya. Lebih kayak ngapain sih lagi. Jujur apa? Jujur dari dalam hati ini ya. Dia beneran sayang sama kamu. Oke. Terus kalau kamu nanya apa boleh sekarang? Apa ya? Oke. Ini sih kayaknya gak jadi bongong soalnya. Hanya aja pertanyaan yang kamu rasa kira-kira aku bakal bohong apa? Masa yang beneran saya? Kamu masih. Gue yang nanya gue yang deg-degan aja. Gue deg-degan nih tiba-tiba beneran. Wow. Kamu sini dikit nih. Oke oke. Kamu sekarang masih ada rasa peduli nya gak sama yang sana? Apa gimana? Masih ada rasa peduli nya gak? Dengan kondisi dia. Soalnya kamu masih suka kepo. Engga. Oke. Engga. Engga. Si Tasya beneran emang jujur. Engga. Peduli sih sebenernya kalau peduli engga. Cuman kadang-kadang. Kasian. Kalau kasian iya. Kalau peduli untuk yang dalam artian. Kamu jangan kayak gini doang biar kayak gini-gini. Gue gak peduli. Sama sekali gak peduli. Tapi. Tapi gak tega. Gue orang yang gak tega. Gue orang yang gak bisa. Gak bisa ngeliat orang lain tuh kayak. Bu ini gimana sih? Gitu. Oke lanjut ya. Pertanyaan. Apa yang ngebuat kalian balikan alasannya? Ini satu pertanyaan jawaban. Aku. Ini satu pertanyaan jawaban atau satu-satu? Satu-satu. Satu-satu. Ini aku dua nih. Nanti kamu juga jawaban yang sama. Tapi maksudnya pertanyaan dia. Maksudnya kayak apa tadi pertanyaannya? Kenapa? Alasan kenapa kalian balikan. Rasa lebih nyaman. Oke. Kalau dari kamu? Emang habis putus sama dia gak pernah nemuin apa ya? Gak pernah nemuin rumah kasian. Benar. Jawabannya dia dari dalam hati. Dan jawaban kamu dari dalam hati juga. Kalau lebih nyaman. Ya. Nih. Lu jangan boong. Kalau misalkan emang boong bilang boong ya. Ya. Makanya tadi aku ngeliat mata kamu kan? Terus. Nih. Ini pertanyaannya udah berapa menit susah? Baru. 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 Ada dua pertanyaan lagi ya. Oke. Dina lagi mungkin nanya. Oke. Kenapa? Pertanyaannya agak-agak. Gitu ya? Gitu. Gapapa. Gapapa guys. Kali ini bukan absenso yang mewakilin netizen. Tapi ini nera. Ovisial yang mewakilin netizen ya. Tadi pagi gue udah dibabat abis sama absenso. Hari ini Nenra yang nanyain Juna. Gapapa. Yuh. Silahkan. Oke. Dari Juna nih. Kapan mau nikahin si Tasya? Kapan? Ya. Kapan. Liat sini ngomong-ngomong. Ini bukan planning Tasya ya. Planning gue tuh tadinya. Memang kasih range waktu gitu. Range waktu itu akhir tahun depan. Atau awal tahun 2002. Atau awal tahun 2002. Oke. Itu belum apa jujur tuh? Jujur. Jadi kayak pengen atas tuh. Tahun depan tuh kita pengen atas. Kita harus sampai disini. Kita harus punya awal ya. Ya. Dari materi. Materi juga sama. Karena aku ngerti sih. Kamu orangnya ter-planning ya? Baru ter-planning. Tadinya emang gak. Tadinya emang. Gak ada sebelum sama Tasya. Kayaknya kamu gak pernah nemuin cewek yang bisa menggantikan Tasya. I mean like. Tipe kamu adalah Tasya. Sebenernya iya tuh tipe-nya. Kayak mantan terindah lah. Kasarannya begitu. Dan Tasya juga begitu. Dan Tasya juga begitu. Jadi kayak stuck gitu. Sebenernya kalo dibilang mantan terindah gak bisa disebut mantan terindah. Karena pas aku tuh lumayan sakit hati. Ah. Cuman. Cuman. Ternyata setelah bertahun-tahun pisah. Ada banyak perubahan cara positif di dalam diri dia. Oke. Jadi aku makin kayak. Oh ternyata dia bukan orang yang dulu lagi. Yang begitu deh. Oke. Pertanyaan buat aku? Oke. Pertanyaan buat aku. Berapa lama waktu untuk move on? Dari? Itu. Itu. Move on itu gak butuh waktu lama sih. Oke. Karena memang sebelum hubungannya diakhirin. Perasaan itu udah hilang. Hmm. Memang sebelum hubungan itu diakhirin. Perasaan itu udah hilang. Udah banyak problem yang. Yang ada. Aku capek. Aku capek banget. Bener-bener ngejalanin hubungan. Bener-bener ngejalanin hubungan itu udah secapek itu. Oke. Udah apa ya. Bisa gak sih kita ini gak usah lagi bareng-bareng tapi gak salah nyakitin. Iya. Itu yang dalam pikiran kuat itu ya. Cuman. Alot caranya. Karena memang dia bukan orang yang. Maksudnya dia nyakitinnya bukan nyakitin yang verbal. Misik. Gak kayak gitu. Cuman. Mental. Bener. Sifatnya itu tidak bisa disatukan sama aku. Karena kita sama-sama keras. Jadi. Emang aku capek hati. Oke. Dan kamu orangnya lebih kayak. Ya udahlah. Ya udah. Pertamanya ya udah. Ya udah. Tapi akhirnya menyakitin dirimu. Mungkin bisa dibilang lebih ke. Kasian. Iya. Kasian. Karena dia udah berjuang. Dia udah. Udah berusaha untuk. Membahagiakan. Men-spoil. Gak apa nge-spoil gitu. Nge-spoil aku dari. Segi materi. Semuanya. Gitu kan. Cuman. Kok. Makin tahun. Makin dia bilang dia mau serius. Aku bukannya makin yakin. Tapi malah makin-makin lalu. You're not the person that I want. Gitu. Karena aku tuh nanti sih. Tasya ini orangnya kan. Pekerja kelas. Orangnya tuh punya prinsip yang kuat. Gitu. Dimana kalo misalnya berhubungan. Selalu serius. Gitu kan. Ya bener. Dan. Jarang aku pacaran sebentar tuh jarang. Pasti lama. Sama hubungannya. Sama abang ini berapa lama nih? Sebentar. Sebentar. Sebener banget cuman gak sampe 3 bulan. Oh really? 3 bulan. 3 bulan. Tapi dalam waktu 3 bulan itu hubungannya bener-bener deket banget. Sama orang tuanya. Sama keluarganya. Dan apa ya. Gak tau kenapa pas kita balik lagi ini. Kita malah jadi. Apa ya. Bisa dibilang different person that better gitu loh. Jadi. Ya kita balik lagi. Malah bukan lebih buruk. Tapi. Kita malah lebih mengerti satu sama lain temunya apa. Kayak gimana. Kayak. Kampurnya dapet. Ya. Ketemu panci ketemu tutupnya gitu ya. Ya bener. Kayak lebih kayak. Lu rasa gue lebih klop sekarang daripada dulu gitu. Ya bener-bener. Bisa saling support. Maksudnya saling supportnya bukan support yang biasa aja. Tapi bener-bener. Bener-bener ya support dalam artinya partner. 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 Jadi. Apa yang Tasya kerjain. Bisa aku bantu. Apa yang aku kerjain. Bisa aku bantu. Nah. Mungkin. Perlu split up dulu gitu ya. Biar saling tau arti kehilangan. Iya bener-bener. Gitu kan. Kadang orang begitu. Kadang orang. Sudah bersatu. Tapi. Gak tau gitu ya. Arti kehilangan. Kalo Tasya ini keliatannya orangnya keras. Keras. Tapi. Sebenernya hatinya itu hello kitty banget kayaknya. Iya. Tapi kalo. Kalo egoisnya iya. Ego banget. Egois. Dan prinsipnya kuat. Kelas kepala. Dan selalu. Bisa untuk melindungi. Berusaha untuk melindungi orang yang. Iya. Oke jadi nih. So this is the last question. Dan. Aku gak bakal nanya. Kira-kira. Kedepannya hubunganku bakal kayak gimana. Aku gak bakal nanya itu. Karena aku tau. You are not. Iya. Ngeramal maksudnya. Kira-kira menurut Ninta sendiri. Permasalahan apa yang bakal dateng. Diantara kita berdua. Berdasarkan karakter kita. Yang kamu udah bisa liat disini. Kira-kira permasalahan apa yang bakal dateng. Dan bagaimana cara menyelesaikan. Permasalahan yang bakal dateng. Nah. Permasalahan yang bakal dateng. Karena Tasya ini karakternya orangnya keras. Gitu. Dalam arti keras kepala. Sometimes keras kepala gitu. Kadang pinginnya A gitu. Dan dikasih tau B. Akhirnya. Gak. Aku maunya A. Gitu. Nah. Sedangkan. Si Juna. Orangnya lebih easy going. Lebih kayak cuek. Lebih easy going. Nah. Tasya mikir. Kok kamu cuek sih? Kok kamu. Sometime. Itu yang jadi keras. Nah. Tapi. Dari kalian harus perlu satu sama lain. Mengerti. Maksudnya mengerti. Apa sih yang Juna gak suka. Apa sih yang aku gak suka. Sometime. Kamu harus ngomongin berdua gitu loh. Berarti intinya komunikasi guys. Komunikasi dalam hubungan itu penting banget. Karena memang permasalahan paling besar dalam hubungan itu adalah miskomunikasi ya. Miskomunikasi. Kayak kita juga bisa gara-gara miskomunikasi sih sebenernya. Terus ditahan-tahan. Ditahan-tahan. Dikiranya gak ah. Gak ah. Gak ah. Gak ah. Gak ah. Akhirnya jadi boom barang. Boom. Gitu. Dan kesetiaan. Jangan lupa. Kira-kira disetia gak nih Lola? Setia. Dari matanya sih. Dia biasanya disakitin sama cewek. Berarti lebih setia daripada aku? Sama-sama setia. Gak. Lo gak jujur kali ya. Gak ah. Gak ah. Gak tau. Oke. Mau jujur ya. Mau jujur ya. Mau jujur ya. Mau jujur ya. Ehm. Juna ini orangnya gak enakan sama orang gitu. Tapi. Dia punya standar kualitas. Maksudnya dia tau apa yang dia mau. Dia tau apa yang dia butuhkan gitu. Even dia misalnya suka sama cewek gitu ya. Tapi itu bukan yang gue butuhin gitu. Nah kalo kamu. Kamu lebih kayak detail melihat A to Z nya. Ini person gitu loh. Berarti lebih idealis. Ya. Lebih apa ya. Lebih teliti. Lebih detail. Kayak gitu sih. Berarti kalo urusan setia lebih setia Juna apa kok? Kalo urusan setia sih lebih setia ketemu. Ya. Urusan setia ya. Maksudnya. Setia itu banyak hal ya. Setia itu kalo misalnya cuma ngeliat-ngeliat cewek gitu. Bukan berarti dia selingkuh gitu. Setia. Ustia loh ya. Tapi kamu. Gini. Ehm. Kelemahan kamu adalah. Kamu gampang kasian sama orang. Nah. Gampang kasian sama yang itu. Bener banget. Bener banget. Jadi kalo misalnya di texting. Ehm. 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 Tasha aku kayak gini gini gini. Aduh. Gimana ya. Jadi kayak gitu. Lalu lagi. Nah. Akhirnya. Si Juna mikirnya. Apaan sih. Ini kan udah sama gue. Kok masih begitu sih. Si Juna. Ehm. Orangnya tuh. Orangnya easy going dia. Nah. Tapi dia juga. Gampang suka sama orang gitu. Tapi dia gak gampang cinta. Kan ada ya orang yang gampang suka. Tapi dia gak gampang cinta gitu. Well. Sudah cukup jelas. Kalo kita makin lama disini. Nanti makin ada banyak omongan-omongan. Yang tidak harus kalian dengerin. Oke. Kita mau makan dulu. Makanan kita udah datang. Thank you for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe this channel. Jangan lupa juga follow instagram kita di bawah sini. Ini ada Arjuna Despe. Ada Tasha Devina. Dan Indra Oficial disini. Jadi buat kalian yang punya permasalahan. Seputar percintaan. Karir. Keluarga. Segala macem dah. Pokoknya kalian bisa langsung cek instagram dia. Dia bisa bantu kalian untuk kayak baca-baca. Bukan dukun. Bukan dukun. Bukan dukun ya. Bisa dibilang dia psikolog online. Psikolog online. Iya beneran. Itu aja ya. Thank you for watching guys. I'll see you on my next video. Bye bye.